Selamat siang masih di channel Rumah Torial Kali ini kita akan membuat sertifikat menggunakan Corel Draw Dengan tema Ramadan atau kegiatan pesantren Inilah tampilannya bersama saya Riana Lerudin Inilah tutorial selengkapnya Langkah pertama seperti biasa kita buat dulu Dengan dokumen baru yaitu file Lalu masuk new Setelah itu kita ambil disini ukurannya Dengan settingan yang sederhana yaitu A4 Kita pilih dengan mode Landscape Setelah itu warnanya CMYK ditekan OK Kita klik dua kali di Rectangle Tool Lalu buat sebuah kotak kecil Kita ganti ukurannya menjadi 14mm Oke seperti ini Kalau sudah kita drag ke bawah Lalu di duplikat sambil menekan Control Diganti ukurannya menjadi 11mm Oke seperti ini Pilih keduanya kita drag sampai menuju paling ujung Kalau sudah teman-teman Sekarang tinggal kita masukkan dulu Palet warna dan bahan-bahan yang akan kita gunakan Disini ada lentera Juga ada pektor maksud saya Masjid PNG dan beberapa pattern ya Kita bereskan dulu Sengaja kita membuat dengan bahan yang sama Dengan sepan ukuran badan Supaya tidak terlalu banyak desain juga Jadi tinggal kita memporsikan saja Tinggal gunakan Airdropper Seperti ini Dan selanjutnya kita duplikat ke bawah Lalu kita mirror Setelah di mirror Kita simpan Sama dengan rata bawah Yang ini kita delete saja Yang ini juga sama ya Kita delete saja Dan selanjutnya Kita buat gradasi dengan menekan tombol G Untuk interactive tool Lalu dipilih Dan pilih disini ada Airdropper Dipilih warna coklat Ini juga sama Tekan Airdropper Lalu dipilih warna orange Untuk gradasinya kita ubah menjadi linear Maksud saya menjadi radial Jadi bertumpu di tengah Oke tinggal disesuaikan saja Untuk cara-caranya sederhana Jadi kita ulangi Tinggal kita membuat File-file terbaru saja ya Dengan menggunakan cara yang sama Ya Kurang lebih Seperti ini Teman-teman juga bisa menggunakan Cara ini dengan membuat produk yang lain Atau desain yang lain Atau desain yang lain Kita buat rectangle tool Oke kita beri warna putih Supaya nanti warnanya lebih Kontras untuk tulisannya Kita buat satu desain saja Supaya nanti caranya juga sama ya Sekarang untuk faktor masjid kita ubah menjadi faktor Caranya tracing bitmap dipilih detail logo Lalu di reduce ya Caranya sama saja Setelah itu kita tekan OK Kita sudah punya satu faktor masjid seperti ini Oke tinggal disesuaikan Kita ambil dulu warnanya dengan warna coklat Kita tarik Seperti ini Jangan terlalu besar Supaya tidak terlalu kontras Kita pilih transparent tool Untuk opacity atau ketebalannya kita kurangi disesuaikan saja Kita drag Lalu kita sesuaikan disini ya Untuk faktornya kita sambungkan Oke Kalau sudah Sekarang Beberapa faktor disini kita hapus ya Untuk bagiannya Supaya nanti tidak terlalu menghalangi dari Tulisan ya Oke Kalau sudah Yang ini kita drag Sampai penuh Ke area Bagian Sertifikat Kita klik warna putih Dan klik kembali Lalu pilih intersect ya Kita buang Area yang keluarnya Otomatis sudah ada di dalam Area yang terpotongnya Selanjutnya Tinggal kita masukkan Pattern Kita ganti saja Menjadi Detail logo Lalu reduce kembali Ambil Settingan specific color Supaya Menjadi Lebih Transparan Atau faktornya Transparan Hanya yang diambil Warna Hitam saja Oke Asalnya kita buang Dan selanjutnya Yang ini Kita bisa Sesuaikan Sekarang Kita atur dulu Untuk warnanya Bisa menggunakan Airdropper Di klik saja Seperti ini Otomatis Semuanya Sudah berubah Warnanya Lalu Kita akan Dimasukkan Ya Kita ubah dulu Untuk Transparansinya Supaya tidak terlalu Kontras Oke Cara Memasukkannya Kita bisa Menggunakan Powerclip Ya Atau Di Merger Sudah Agak Kelihatan Ya Kena Putih Klik kanan Lalu powerclip Dan Otomatis Disini Sudah Masuk Sudah Terlihat Oke Kalau sudah Kita hilangkan Outline nya Dan sekarang Tinggal kita Buat Disini Untuk Ornamen Dari Lenteranya Lakukan hal Yang sama Yaitu dengan Merubah menjadi Factor Ya Caranya Sama saja Tinggal kita Berkreasi Bagi rekan-rekan Mungkin Yang Sudah Lebih bisa Atau Bisa membuat Cara yang Lebih baik Boleh Disaring Disini Saya Hanya Memberikan Dasarnya Saja Kita Pindahkan Ke atas Dengan Control Home Oke Kita Paskan Saja Dulu Kita Perkecil Ya Seperti Itu Lalu Untuk Ukurannya Kita Rubah Disini Menjadi 56 Millimeter Tinggal Kita Naikkan Saja Dulu Ke Atas Oke Seperti itu Ya Sekarang Tinggal Kita Dirapihkan Jangan Terlalu Menumpang Kita Satukan Setelah itu Kita Ungroup Dengan Control U Setelah Di Ungroup Ini Menjadi Terpisah Maka Kita Akan Di Grup Kembali Tetapi Perbagian Atau Perwarna Dari Lentera Ini Masing Masing Ya Oke Kita Grup Dengan Control G Yang Yang lain Juga Sama Supaya Lebih mudah Kita Geser Dulu Klik Control G Ini Juga Sama Kita Control G Yang Ini Juga Sama Kita Buat Control G Yang Ini Juga Sama Dibuat Control Kalau Sudah Rekan Sekarang Tinggal Disimpan Secara Beraturan Bisa Secara Acak Juga Tapi Jangan Terlalu Berantakan Kita Pilih Disini Tinggal Disorot Lalu Pilih Warna Seperti Ini Ini Juga Sama Kita Pilih Warna Zig Zag Jadi Tidak Semua Dengan Warna Coklat Mudah Dan Tidak Semua Dengan Warna Hitam Atau Tidak Semua Dengan Warna Coklat Tua Kita Group Dulu Setelah Digrup Kita Pindahkan Oke Kira Kira Seperti Ini Kita Drag Lalu Sambil Diklik Kanan Supaya Terduplikat Setelah Itu Kita Flip Ya Supaya Saling Berhadapan Kita Group Dulu Lalu Di Rapihkan Atau Ditekan T Supaya Sama Selanjutnya Kita Masukkan Teks Dari Sertifikat Disini Saya Masukkan Yang Umum Saja Biasanya Ada Tulisan Sertifikat Ada Nomor Sertifikat Dan Juga Ada Pesertanya Ya Peserta Pemilik Atau Penerima Sertifikat Ini Caranya Sama Dengan Tutorial Yang Lain Tutorial Sebelumnya Teman-teman Bisa Menggunakan Dengan Pond Yang Lain Tetapi Admin Sudah Menyiapkan Nanti Bisa Di Download Untuk Pond Dan Template Dari Sertifikat Ini Bisa Dilihat Linknya Ada Di Deskripsi Oke Kalau Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Gunakan Untuk Namanya Putura Dan Disini Untuk Pondnya Kita Ambil 13 Saja Oke Kalau Sudah Sekarang Untuk Nama Kita Beri Bol Dan Semuanya Kita Pindahkan Ketengah Oke Kita Ambil Rata Tengah Atau Center Seperti Ini Kita Naikkan Untuk Tulisan Sertifikatnya Tulisan Sertifikatnya Setelah Itu Kita Pisahkan Dengan Kontrol K Jadi Setiap Tulisan Menjadi Berpisah Dengan Kontrol K Oke Dirasa Sudah Rapih Seperti Ini Selanjutnya Tinggal Kita Memberikan Deskripsi Biasanya Ini Pernyataan Bahwa Peserta Atas Nama Bilkis Al Amirah Hidayat Ini Sudah Mengikuti Dari Kegiatan Ramadhan Oke Kita Ambil Rata Tengah Kita Rapihkan Dulu Disini Kebetulan Tulisannya Saya Menggunakan Dari Lorem Ipsum Tulisan Dummy Atau Sample Saja Nanti Rekan-rekan Bisa Mengubah Tulisannya Menjadi Yang Lain Sesuai Dengan Kebutuhan Saja Selanjutnya Kita Berikan Predikat Atau Nilai Dari Sertifikat Itu Sendiri Kita Di Drag Dari Nama Oke Kita Hilangkan Boldnya Dan Ukurannya Kita Ganti Untuk Nilai Baiknya Supaya Tidak Terlalu Monoton Nanti Kita Akan Berikan Background Selanjutnya Ini Kata-kata Penutup Mudah-mudahan Bisa Bisa Menjadi Lebih Baik Dengan Adanya Sertifikat Ini Oke Seperti Ini Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Dari Titimangsa Atau Waktu Tempat Pelaksanaan Sertifikat Ini Dicetak Tinggal Dipastikan Saja Yaitu Jepara 30 Mei Nanti Urutannya Seperti Ini Tempat Tanggal Bulan Dan Tahun Disana Juga Ada Waktu Dari Hitungan Kalender Islam Yaitu 25 Ramadhan Ini Hanya Contoh Saja Setelah Kita Punya Disini Tinggal Kita Masukkan Dari Panitia Biasanya Untuk Panitia Ada Ketua Pelaksana Atau Untuk Sekretaris Sepertinya Untuk Tutorial Ini Tulisannya Mudah Tinggal Rekan-rekan Bisa Disimak Sampai Beres Karena Ini Tidak Terlalu Banyak Menyita Waktu Untuk Bagian Ini Kita Percepat Saja Karena Caranya Hampir Sama Dengan Cara Menuliskan Teks Biasa Selanjutnya Tinggal Kita Berikan Kontur Menggunakan Disini Ada Kontur Tool Tool Disini Bisa Diatur Dengan Ukuran Satu Dan Untuk Konturnya Kita Ambil Outside Disini Round Supaya Lebih Tumpul Dan Ketebalannya Kita Ambil Disini 1,3 Millimeter Boleh Boleh Kita Pisahkan Dengan Kontrol K Dan Untuk Warna Yang Hitam Ini Bisa Diklik Menggunakan Airdropper Oke Itulah Sertifikat Tutorialnya Dari Rumah Tutorial Nanti Rekan Rekan Bisa Melihat Atau Mendapatkan File Ini Linknya Ada Di Deskripsi Terima Kasih Sudah Berkunjung Mudah-mudahan Bermanfaat Saram Rumah Tutorial Sabbah Sub indo Diz sub indo by broth3rmax